Pemblokiran ponsel black market lawat IMEI mulai berlaku 18 April 2020. Apa saja yang harus diperhatikan? Kita simak videonya ya. Pemblokiran ponsel black market lawat IMEI mulai berlaku 18 April 2020. Jika ilegal, nanti diberi notifikasi baru diblokir. Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian memutuskan skema white list akan dipakai untuk pemblokiran ponsel ilegal atau black market atau disingkat BM. Melalui deteksi IMEI perangkat, skema white list merupakan metode preventif di mana konsumen bisa mengetahui atau mengecek apakah ponselnya ilegal atau tidak sebelum membeli dan membawa pulang. Pengendalian ponsel ilegal atau BM lawat IMEI mulai berlaku 18 April 2020. Regulasi ini menyasar ponsel BM yang beredar di Indonesia dan perangkat yang dibeli atau berasal dari luar negeri. Sedangkan untuk perangkat yang saat ini telah aktif, sudah terpasang kartu SIM dan terhubung dengan operator seluler lokal, maka tidak perlu khawatir akan terblokir. Jika nomor IMEI perangkat tidak ditemukan pada database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal, maka ponsel tersebut akan di blokir dengan cara tidak diizinkan terhubung ke jaringan seluler. Sementara bagi yang ingin membeli ponsel dari luar negeri, setiap orang dibatasi hanya boleh membawa masuk dua perangkat. Soal mekanisme pendaftaran IMEI ponsel dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, Direktur General Biaya Cukai, Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa nomor IMEI ponsel tersebut harus diregistrasi dulu melalui situs ime.kemenperin.go.id. Meski tidak dapat menggunakan jaringan seluler, ponsel black market ternyata masih dapat terhubung dengan wifi. Hal tersebut diutarakan Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian. Selain itu ada sanksi buat produsen dan distributor ponsel jika tidak mematuhi aturan tersebut. Menurut Direktur Pengawasan Barang dan Jasa, Kementerian Perdagangan, membeberkan sanksi yang akan diberikan kepada pihak vendor ponsel. Apabila tidak patuh soal pencantuman label IMEI pada kemasan ponsel baru, kebijakan dari pemerintah yaitu, di sini kewajiban bagi pelaku produsen maupun importer wajib mencantumkan IMEI pada kemasan. Akan ada pencabutan perizinan apabila tidak mencantumkan label IMEI pada kemasan atau IMEI-nya salah. Tak hanya soal label IMEI, sanksi juga akan diberikan kepada produsen maupun distributor apabila mereka tidak memberikan jaminan pada konsumennya. Well, untuk kalian yang mau beli HP baru, atau mau melihat HP kalian sudah resmi atau tidak, silakan untuk cek IMEI-nya terlebih dahulu, oke? Jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa kasih like dan komen dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, see you, bye-bye. Dadah! Sub indo by broth3rmax